selamat menikmati penulis sudah tren oli GGI MAX 20W50 yang ternyata tidak sebaik GGI SAE 40 karena ya olinya cepat rusak ya wis untuk penggantinya adalah oli KASTROL GTX KASTROL GTX 15W50 tidak jelas HBI nya 1 liter ya tadi sudah penulis uji oli uji panggang oli uji alir juga olinya lebih encer dari mesranesia M40 olinya jauh lebih cepat rusak dari oli-li lain termasuk oli Mavic oli GYOSO dan mesranesia M40 oh ini API SN karena BP warna olinya bening menurut penulis ini oli daur ulang ya wis lah penulis teruskan aja dulu ya menurut penulis ini abut dan yang akan kami beliau benne sari malanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis pakai Oli Kastrol GTX nggak nyangka ya Kastrol GTX itu ternyata tidak tahan panas jadi bahan olinya sih kayaknya dari bahan oli bekas mengingat warnanya yang bening cuma penulis pikir sekelas Kastrol gitu walau bahan olinya pakai bekas tapi ternyata enggak sesuai harapan jadi kalau bagus kan minim kayak Bintu ya bahan oli bekas tapi lebih tahan tapi ternyata yang kastrol cepat jadi hitam jadi penulis dahulu kan untuk lihat kondisinya gimana dan untuk awal-awal ini suara mesin masih alus sih jadi suara mesin masih alus masih licin ya karena apa ya mungkin ini karena olidi bukan oleh diesel ya olinya termasuk kategori api SN tapi SN tapi alus juga sih sebenarnya ya RPM bawahnya ini tentunya PCMO karena nggak ada misalnya jasuh sama sekali penulis sebelumnya pikir ini oli diesel tapi ternyata bukan karena bi-nya SN karena penulis itu inginnya sebenarnya coba oli Kastrol GTX 20w50 tapi Kastrol GTX 20w50 sudah langka kastrol GTX 20w50 merupakan oli yang secara apa kualitas dianggap baik olinya disebut licin Hai licin secara film strength ya set bukan secara adiktif tapi ini udah termasuk licin juga jadi untuk pemakaian RPM rendah gini masih oke entah kalau sudah ngebut nanti bagaimana karena iya ah biasanya oli itu baru ketahuan setelah dipakai ngebut kalau untuk daya tahan mungkin baru besok ya atau minim nanti karena nggak bisa sekali perjalanan aja udah tidak langsung tahu gitu perlu dicek kalau mesinnya sudah dingin lama gimana tuh ya kalau olinya bagus maka setelah dipakai ngebut suara tetap halus besoknya juga tetap halus tidak berubah drastis walau kondisi motornya view illusion parah kayak punya motor penulis ini Hai oli sebelumnya oli GGI Max 20w50 mengecewakan ya mengecewakan karena ia bahan olinya cepat rusak olinya sih kebantu dengan pemakaian minyak pekatul tapi nggak bisa terbantu banyak jadi jelas beda kualitas antara koli GGI Max oil dengan oli sebelumnya lagi gasoli 4D masih lebih bagus gasoli 4D jadi oli GGI Max oil yang 20w50 enggak rekomendasi walau GGI yang SI40 sebenarnya termasuk bagus tapi entah mengapa yang 20w50 enggak bagus Hai oli GGI Hai oleh GGI Si40 yang penulis maksud adalah yang biasa dijual oli Vespa yang dijual per seratus lima puluh eh per 200 ml mungkin ya lupa penulis eh kok 250 sorry 400 ml jadi oli Si40 per 400 ml ya wes ini nanti penulis teruskan lagi kalau sudah kencangnya ya 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 Jadi penulis sudah pakai gencang, sudah pakai operasional ini, pelan juga, nggak macet sih, tapi nggak terlalu macet, tapi penulis langsung merasakan penurunan kekentalan, jadi olinya sepertinya memang pakai Viscosity Index Improver, pertama jalan nggak bunyi trik-trik gitu ya, terus jadi bunyi trik-trik, suara kasak-kasaknya nggak ada, karena memang kayaknya additifnya banyak, jadi untuk soal additif, oli Castrol GPX itu termasuk, bukan yang minim ya, malah mungkin over, unik juga karena API-nya SN, biasanya oli API SN itu additifnya nggak sampai banyak, kalau memang, kalau dari aturan nggak ada pembatasan sih, tapi kesannya kok jadi kayak oli masa lalu ya, halus banget, terus soal kecepatan tinggi, rasanya kayaknya ya, nggak ada molly-nya, tapi RPM tinggi tetap halus, ya itu tadi, karena additif ZDDP-nya kayaknya yang banyak, entah ya, mungkin ini kandungan fosfornya, kandungan zinc-nya, bukan zinc, zinc nggak dibatasi, fosfor ya, fosfor atau sulfurnya kayak mungkin ya, bisa aja, banyak, melebihi standar, karena toh, ya API-nya bukan API beneran, nggak ada logo API di oli-nya, jadi dari sisi additif, nggak ada keluhan, sama sekali, additifnya sangat cukup, cuma dari bahan oli-nya yang, selain dari encer, juga jadi makin encer, jadi kemarin uji alirnya, oleh Castrol GTX ini, encer ya, lebih encer daripada mesran lesa E40, padahal mesran lesa E40, itu adalah, ya, SAE 40, sementara Castrol ini 15W 50, harusnya di suhu dingin, ya, lebih kental lah ya, mungkin suhunya sekitar 25 derajatan, soalnya pas lagi menunggu hujan, ya, tapi ya, nyatanya, bisa mengalir lebih cepat, artinya oli-nya lebih encer, ya, apa mana ya, karena oli-nya terlalu encer itu, mulai muncul kelidikan itu, ya, wis, penulis, tambahin minyak pekatul, dan langsung, terasa efeknya, walau minyak pekatul itu, termasuk yang, apa, kurang baik, yang, di bawahnya minyak sawit, ya, di bawahnya bimoli, di bawahnya, ya, termasuk Sabrina juga, di bawahnya KCO, untuk soal kelicinan, tapi, begitu setelah dikasih minyak pekatul, langsung RPM bawahnya terasa lebih licin, jadi, memang, sebelumnya ada hambatan, penulis sendiri tadi, nggak pernah, tinggi, top speed-nya, ya, tapi itu bisa saja, karena sekarang, lagi mendung, cuaca dingin, sehingga motor nggak bisa kencang, sudah biasa, kalau motor, lagi dingin begini, nggak bisa kencang motornya, motor penulis ini, kalau pas, suhu dingin begini, nggak pernah bisa kencang, kembali, ya, kembali, uji panggang oli, hasilnya konsisten dengan hasil dipakai di jalan, ya, walau nggak 100%, ya, karena uji panggang oli juga nggak bisa menunjukkan shear stabil, tapi selalu kalau olinya cepat rusak, cepat hitam, kalau di uji panggang oli, olinya, jadi cepat rusak juga ketika dipakai di motor penulis, mungkin ada situasi di mana oli ini bisa ketahuan, yaitu situasi ketika RPM-nya rendah penulis, oli ini mungkin kalau dipakai di mobil halus, ya, halus, karena ya, additifnya banyak, halusnya mungkin kayak, pakai oli-oli HD, nggak bisa sehalus oli yang, kalau RPM tingginya, jadi halus juga, perlihatan ya, RPM tingginya, jadi halus, lupa, harusnya penulis, update, ya, tabel yang, apa, jenengnya membuat, resumen dari masing-masing oli, tapi ya, si turun sempat ya, maaf ya, maaf, jadi ya, cuma dari video ini aja, mungkin suatu saat, ya, suatu saat penulis pasti akan melengkapi daftar hasil kesimpulan memakai olinya, dan olinya ternyata ya, walau setelah ditambahi minyak pekatul, sekarang, suara mesin RPM rendah masih termasuk hasar, jadi, iya memang lah, olinya ini kurang begitu sip, kurang begitu tahan, lihat dari kondisi kayak gini, bisa aja nanti, pulangnya, nanti olinya sudah kasar, oli cuma tahan sekali pakai, tahan cuma 40 km, padahal aditifnya oke ya, oke aditifnya, cuma bahan olinya yang gak oke, ada bro yang rekomendasi oli ini, yang merasa oli ini bagus, maaf, kalau untuk motor, apalagi motor penulis, gak cocok ya, di uji panggang juga sudah nunjukkan, bahan olinya cepat rusak, dan karena bahan oli ini cepat rusak, olinya, apa, gak tahan pakai RPM tinggi, padahal ini oli API SN, ya, oli untuk mobil, harga Rp70.000, ya, maka penulis pun, gak rekomendasikan oli yang lebih murah dari kastrol, termasuk apa, kastrol magnetek, kastrol, apa jenis power one, kastrol, yang untuk motor, ya, kastrol go, kastrol aktif, gitu ya, yang harga, segitu aja, kemampuannya, kayak gini, apalagi yang lebih murah, gak bisa diharapkan lah, ya west lah, itu aja, nanti, apa besok, dilihat lagi, efeknya gimana, terima kasih udah menonton, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan. Tuhan. Maui maui lagi, Tuhan. 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 Terima kasih.